Terjumpa kembali di channel OtoSport Ini ayam jago yang setia menunggui anak-anaknya Hebat Jago yang paling hebat Setia sekali Di atas kita akan membuat konten Kita lanjutkan Yaitu yang membuat bagan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan bagan kompetisi penuh Yang tujuh Kemarin sudah dibuat yang enam Makanya ini gabung enam tujuh Kenapa? Ini adalah tahun istimewa buat saya Karena Indonesia tahun 45 itu merdeka Tahun 65 itu kacau Kacauan nasional Tahun 66 itu pemulihan Dan tahun 67 adalah istimewa Anak saya lahir di tahun 67 Kita lanjutkan saja Untuk bagan yang tujuh Yang kompetisi penuh Kita lihat Kita simak Pembuatan bagan Untuk jadwal pertandingan Yang kompetisi penuh Yuk kita ikuti Nah ini cuplikannya Atau tahapannya Di video terdahulu Sudah ada yang Jadwal setengah kompetisi Untuk peserta tujuh Walaupun nanti Yang akan kita buat adalah Kompetisi penuh Ya ini setengahnya Maka peserta kita menggunakan Angka Satu sampai tujuh Begitu juga yang di samping Satu sampai tujuh Ya Mengisi bagian kolom Yaitu pakai Tinta merah Pulpen merah Satu sampai enam Karena kolom yang di atas Cuma enam Maka tujuhnya diturunkan Ya Menyesuaikan jumlah peserta Maka angkanya sampai tujuh Begitu juga Untuk mengisi kolom di bawahnya Melihat angka di atasnya Setelah dua Pasti tiga Dan seterusnya Terus yang disini Biasanya dikosongkan Ya Ya Kalau pesertanya ganjil Tinggal diurutkan saja Ya Tinggal diurutkan saja Dari tujuh ke bawah Ya Dari samping juga Akhirnya Urut juga Ya Maka Untuk Melengkapinya Dengan kompetisi penuh Adalah jadwalnya Nanti ketemu Seperti ini Nah ini jadwal Kompetisi penuh Nah tadi separoh Sekarang untuk kompetisi penuh Untuk kompetisi penuh Maka disini Angka tertinggi adalah Tujuh Maka Disini dilengkapi Yaitu dilanjutkan Yaitu Delapan Sampai Empat belas Sama Seperti yang disini Enam Tujuhnya kesamping Ini Delapan Sampai tiga belas Empat belasnya kesamping Untuk isi angka Kolom yang disampingnya Melihat Angka disampingnya juga Setelah sembilan Pasti sepuluh Setelah sepuluh Sebelas Dan seterusnya Itu ya Cuman bedanya Untuk kolom paling bawah Itu kalau disini Diurutkan saja Dari angka terkecilnya adalah Satu Sini Diurutkan saja Angka terkecilnya adalah delapan Maka dari delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Selesai Untuk jadwal Ya Tinggal kita lihat Perpekannya Ya Walaupun sudah diulas Di video yang setengah kompetisi Kita ulas kembali Untuk putaran pertama Ya Anak Enanti Untuk pembanding Yaitu di putaran pertama Menggunakan rumus A Dua Lawan satu Maka di putaran kedua Di pekan ke delapan Masih rumus A Yaitu Satu Lawan dua Ya Maka disini adalah Home and way Gantian tuan rumah Putaran pertama Dua yang tuan rumah Satu tamu Di putaran kedua Satu yang tuan rumah Dua tamu Begitu Kita simak saja Putaran pertama Pekan pertama Menggunakan rumus A Nomor pertandingan Satu Dan seterusnya Gitu ya Di putaran pertama Dua Lawan satu Tujuh Lawan tiga Enam Melawan empat Istirahat Tim lima Putaran kedua Menggunakan rumus S Satu Lawan tiga Empat Lawan tujuh Lima Lawan enam Istirahat tim dua Putaran ketiga Menggunakan rumus A Empat Lawan satu Tiga Lawan dua Tujuh Lawan lima Istirahat tim enam Putaran keempat Atau pekan keempat Jangan putaran Pekan keempat Menggunakan rumus S Yaitu Satu Melawan lima Dua Melawan empat Enam Melawan tujuh Istirahat tim tiga Pekan kelima Menggunakan rumus atas Enam Melawan satu Lima Melawan dua Empat Melawan tiga Istirahat tim Tujuh Pekan ke enam Yaitu Menggunakan rumus S Satu Melawan tujuh Dua Melawan enam Tiga Melawan lima Istirahat tim empat Dan pekan ke tujuh Untuk putaran pertama Untuk putaran terakhir Yaitu pekan ke tujuh Menggunakan rumus atas Tujuh Melawan dua Enam Melawan tiga Lima Melawan empat Istirahat tim satu Selesai putaran pertama Maka Kita lanjutkan Sebelum kita lanjutkan Kalau hanya setengah kompetisi Kalau hanya setengah kompetisi Mungkin Di pekan ke tujuh Ini di rolling Biar sama-sama jadi tuan rumah Tiga kali Tamu satu kali Istirahat sekali Tapi karena kompetisinya penuh Ini tidak perlu di rolling Karena di putaran kedua Sudah jelas otomatis Begitu ya Jadi Untuk diingat saja Di pertandingan ke dua puluh Yaitu Kalau hanya setengah kompetisi Ini di rolling Ya Lanjut Putaran kedua Disini putaran kedua Yaitu Nah Biar tamat dekat Ya Putaran kedua Nomor pertandingan Dilanjutkan Tadi putaran pertama Dua puluh satu Ini Dua puluh dua Dan tetap Menggunakan rumus atas dulu Karena kalau Menggunakan rumusnya samping Ini tetap Yang jadi tuan rumah Adalah dua Ya Maka biar Home and way Tetap menggunakan rumus atas Pekan ke delapan Yaitu satu Melawan dua Atau pertandingan ke dua puluh dua Dan seterusnya Empat Melawan enam Tiga Melawan tujuh Istirahat tim lima Pekan Kesembilan Menggunakan rumus es Tiga Melawan satu Enam Melawan lima Tujuh Melawan empat Istirahat tim dua Pekan ke dua puluh Pekan ke sepuluh Menggunakan rumus atas Dua Melawan tiga Satu Melawan empat Lima Melawan tujuh Istirahat tim enam Pekan ke sebelas Menggunakan rumus samping Empat Melawan dua Lima Melawan satu Tujuh Melawan enam Istirahat tim tiga Dan pekan ke dua belas Menggunakan acuan Atau rumus atas Tiga Melawan empat Dua Melawan lima Satu Melawan enam Istirahat tim tujuh Pekan ke tiga belas Menggunakan samping Lima Melawan tiga Nama Melawan dua Tujuh Melawan satu Istirahat tim empat Dan pekan ke empat belas Putaran terakhir Menggunakan rumus atas Yaitu Empat Melawan lima Tiga Melawan enam Dua Melawan tujuh Istirahat tim satu Selesai Ada empat Puluh dua Pertandingan Kalau kita cocokkan Dengan rumusnya Yaitu N Min satu N dalam gurung N Min satu Adalah rumus Kompetisi penuh Maka N Adalah jumlah peserta Jumlah peserta tujuh Dikalikan enam Sama dengan Empat puluh dua Pertandingan Cocok Sesuai Maka disini Dengan kompetisi penuh Keterangannya adalah Masing-masing Tuan rumah Enam kali Tamu juga Enam kali Jadi tim itu Kalau menggunakan Kompetisi penuh Maka masing-masing Juga main Dua belas kali Ya Selesai Untuk Jadwal Kompetisi penuh Peserta tujuh Kurang lebihnya Mohon Maaf Ya Dan jangan lupa Subscribe Ya Kalau masih kurang jelas Tonton Dan lihat Dan tonton Dan lihat Ya Baru nanti Kurang jelas lagi Silahkan Comment Ya Itu aja Yang bisa saya sampaikan Dan terima kasih Kepada semuanya Yang sudah subscribe Maupun yang sudah Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi